selamat menikmati dalam pelajar sebelum kita memulai pelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu tundukkan kepala dan angkat kedua tangan kalian arrohmanirrohim maliki yaumid din iya kana ubudu wa iya kana stawin ihdinas shiratul mustaqim shiratul adina ananta alayhim ghoiril maghudubi alayhim walabdudin amin raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiya wa rasulah rabbi sitakni ilma warzugani fahmah wajalni min ibadifasulihi baik anak-anak kita langsung lanjut ke pembelajarannya tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu memahami berbagai pola gerak dominan ada bertumpu bergantung keseimbangan lokomotor tolakan putaran ayunan melayang dan mendarat dalam dalam aktivitas enam latih yang kedua mempraktekan berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam latih yang pertama ada gerakan berguling ke kanan dan ke kiri ya alat yang digunakan untuk berguling yaitu sebuah matras ini namanya matras bukan kasur ya gerakannya seperti gambar di samping ini yang pertama siapkan sebuah matras yang kedua berbalinglah di matras dengan posisi seperti gambar di atas jadi tangannya lurus berbaling dulu kakinya lurus pandangannya lurus ke atas kemudian lakukan gerakan berguling ke kanan dan ke kiri lakukan secara berulang-ulang gerakan ini termasuk gerak dasar lokomotor motor dalam pola gerak dominannya yaitu gerak berguling ke kanan dan ke kiri oke next selanjutnya adalah gerak meniti apa itu meniti meniti adalah aktivitas berjalan di atas balok keseimbangan yang mana pak balok keseimbangannya balok keseimbangannya ini ini nah ini namanya balok keseimbangan dilakukan untuk aktivitas berjalan yang pertama caranya kalian berdirilah di depan balok keseimbangan yang kedua mulailah berjalan di atas balok keseimbangan dengan merentangkan kedua tangan apa tujuannya merentangkan kedua tangan tujuannya untuk menjaga keseimbangan kalian ketika berjalan di atas balok ketika berjalan pandangannya lurus ke depan dan konsentrasi fokus kepada baloknya dan kaki kalian lakukan secara berulang-ulang agar kalian semakin baik dalam menjaga keseimbangan gerakan gerakan meniti bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan gerakan ini termasuk gerak dasar lokomotor selanjutnya ada gerak menirukan pohon berayun gerakannya salah satunya seperti di gambar ini angkat kedua tangan kalian menjulur ke atas ayunkan ke kiri dan ke kanan kemudian kembali ke posisi semula posisi semula itu posisi seperti gambar ini lakukan secara berulang-ulang gerakan pohon berayun termasuk gerak dasar non lokomotor kenapa karena dia bergerak tetapi tidak berpindah tempat jadi termasuk gerak dasar apa gerak dasar non lokomotor disini ada sembilan macam gerakan coba nanti kalian praktekkan gerakan di samping ini di rumah lakukan secara berurutan misal nomor satu gerakan sikap terdiri ya hitung sebanyak 1-8 1 2 3 4 5 6 7 8 kemudian nomor 2 gerakan tangan di pinggang hitung sampai 8 nomor 3 juga gerakan di pinggang dengan menolehkan badan ke kanan dan ke kiri dihitung sampai 8 kemudian nomor 4 juga dihitung sampai 8 nomor 5 mengayunkan tangan ke depan ke bawah ke depan ke bawah jadi nomor 1 dan nomor 2 ini gandeng 1 2 3 dan 4 5 dan 6 ke atas ke bawah ke atas ke bawah kemudian nomor 7 juga ke kanan sama nomor 8 nya ke kiri gantian nah itu dilakukan 8 kali hitungan terus nomor 9 jadi memajukan badan ke depan terus lurus lagi ke depan lurus lagi lakukan sebanyak 2 kali pengulangan maaf disini tidak ada angkanya karena Pak Firza lupa oke gerakan ini tidak usah kalian kirimkan di WA Pak Firza atau di platform cukup kalian lakukan di rumah saja untuk mencobanya oke yang kedua ada senam lantai senam lantai kita lakukan di atas apa anak-anak matras saya ulangi lagi ini matras aktivitas senam lantai bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan peralatan yang digunakan salah satunya adalah matras gerakannya yang kita kita pelajari di kelas 1 hanya gerakan guling ke depan saja gerakannya seperti ini yang pertama kalian berdiri kemudian ambil sikap letakkan kedua tangan dan awah kepala kalian di atas matras kemudian tekuk kepala kalian atau dagunya menempel di dada mulailah berguling dengan menumpukan kepala bagian belakang atau tengkuk di matrek jadi tidak boleh menumpukan pada dahi atau kepala bagian atas karena sangat berbahaya ya kemudian lakukan gerakan berguling dengan posisi tangannya kuat tidak boleh lemes tangan kiri dan kanannya nah kemudian dia setelah berguling seperti ini gerakannya jongkok dan berdiri oke ya ini yang pertama gerakan berguling ke depan berdirilah di depan matras letakkan tangan dan kepala di matras seperti gambar nomor 2 tempelkan dagu di dada agar kepala meneguk jadi nempel ini sampai di dada sini luruskan lutut dan kuatkan tumpuan tangan tangannya harus kuat tidak boleh ketika kalian nanti berguling tangannya satu ini nanti akan miring jadi harus lurus kemudian gulingkan badan ke depan dengan tengkuk yang menempel di matras tengkuk ini bukan ini salah tapi ini menempel di matras peganglah lututmu lalu berjongkoklah dan berdiri seperti jangka gambar nomor 5 6 dan 7 ada pesennya Pak Firsah ya kalian cukup aja mengerti gambar ini tapi jangan dilakukan sendiri tanpa adanya pendampingan dari orang tua ya karena nanti sangat berbahaya bisa membahayakan leher dan kepala kalian jadi sebaiknya di rumah jangan dilakukan dulu nanti saja dilakukan di sekolah dengan Pak Firsah dengan pengawasan Pak Firsah cukup kalian tau aja apa yang menempel di matras ketika kalian mulai berguling yaitu tengkuk bagian belakang bukan kepala bagian atas maupun kepala bagian depan oke sampai sini ada yang ditanyakan kalau kalian nanti kurang paham kalian bisa mengulang lagi materinya di youtube atau kalian buka buku tema kalian oke terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang salah penyampaian materi ini kalian di rumah tetap semangat dalam belajar jaga kesehatannya terus beribadah bantu orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua kalian ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih